Kita kembali membuat Treng, treng, treng Hiburan Minum dulu sebelum kita take voice Untuk membasahi Tenggorokan Ini ada tek-tek yang gak benar Udah benar berarti Lanjut ya, masih di acara tembang kenangan Indonesia Saya mau membahas tentang Bahwa Kementerian Kesehatan ini menyarankan masyarakat Memanfaatkan obat tradisional Senjata ampuh ini Rekam dulu guys Jangan sampai enggak Z Terima kasih Kembali saya mengucapkan Untuk kebersamaan sahabat sehat Yang masih setia Bersama saya di acara tembang Kenangan Indonesia Informasi kali ini kita lansir Dari website Kementerian Kesehatan Indonesia Yang berheadlines ya Dengan judul Kementerian Kesehatan menyarankan masyarakat Memanfaatkan obat tradisional Yang dipublikasikan pada hari Kamis 21 Mei Tahun 2020 yang lalu Wow luar biasa Dan sudah dibaca puluhan ribu kali Oleh para pembaca Dari Jakarta ya Tanggal 21 Mei 2020 yang lalu Sahabat sehat Kementerian Kesehatan Menyarankan masyarakat untuk Memanfaatkan obat tradisional Berupa jamu Obat herbal terstandar Dan juga fitofarmaka Pemanfaatan obat tradisional tersebut Sebagai upaya Memelihara kesehatan Pencegahan penyakit Dan juga perawatan kesehatan Termasuk pada masa Kedaruratan kesehatan masyarakat Atau bencana nasional Pada waktu itu Di tahun 2020 yang lalu Lagi gempar-gemparnya Yang namanya COVID-19 Atau COVID-19 Kementerian Kesehatan Melalui Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan Mengirimkan surat edaran Kepada gubernur, bupati, wali kota Di seluruh Indonesia Untuk memanfaatkan obat tradisional Sebagai pemeliharaan kesehatan Selain digunakan untuk Pemeliharaan kesehatan Juga bisa digunakan untuk Pencegahan penyakit Dan juga perawatan kesehatan Sahabat Sehat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Dr. Bambang Wibowo Mengatakan Kementerian Kesehatan Telah menetapkan Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia Atau disingkat FROTI Melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES Garis Miring 187-2017 Yang penyusunannya dilakukan Berdasarkan gangguan kesehatan Yang umumnya ditemukan di masyarakat Surat edaran ini dimaksudkan Untuk memperjelas penggunaan Ramuan obat tradisional Untuk pemeliharaan kesehatan Pencegahan penyakit Dan juga perawatan kesehatan Termasuk pada masa pandemi COVID-19 Waktu itu Menurutnya pada hari Kamis Tanggal 21 Mei 2020 Yang lalu di Jakarta Sahabat Sehat Pemanfaatan Obat Tradisional Harus tetap memperhatikan Petunjuk penggunaannya Serta diantaranya memiliki Izin edar dari Badan Pengawas Sobat dan Makanan Informasi yang tercantum Dalam kemasan Harus diperhatikan Antara lain aturan pakai Tanggal kandaluarsa Peringatan kontra Indikasi Kasiat Kondisi Kemasan Harus dalam keadaan baik Dan bentuk fisik produk Dalam keadaan baik Obat tradisional Juga tidak boleh digunakan Dalam keadaan Kegawat daruratan Dan keadaan yang potensial Membahayakan jiwa Beberapa contoh Tanaman obat Meliputi Jahe merah Jahe Kemulawa Kunyit Kencur Lengkuas Bawang putih Kayu manis Serai Daun kelor Daun katu Jambu biji Lemon Jeru nipis Dan juga Jinten hitam Selain itu Obat tradisional Juga memiliki khasnya Diantaranya Untuk daya tahan tubuh Kemudian Keluhan penyakit darah tinggi Diabetes Dan bisa mengurangi Keluhan batuk Flu Sakit tenggorakan Dan meningkatkan produksi Asi Demikian informasi Dan berita ini Disiarkan oleh Biro Komunikasi Dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk informasi Lebih lanjut Kita bisa menghubungi Nomor hotline Halo Kemengkes Melalui Nomor hotline Di 15.00.567 Atau SMS 0812 8156 2620 Atau juga melalui Vaksimili 021 Ada ayam masalahnya 021.52.3002 Atau di 021.52.92.1669 Dan alamat email kontak Atkemenkes.co.id Jadi penggunaan Obat-obatan herbal Yang sudah mendapatkan Injen edar Dari badan pengawas Obatan makanan Serta ditambah Dengan sertifikat halal Dari Majelis Ulama Indonesia Ini memang Disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jengkel aku Jengkel aku 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 Berita dan Informasi Berita dan informasi Berita dan informasi Tapi kok Nanggung Cuma 6 menit Ntar aku Cari-cari dulu Aduh Akar likor Angel Tenan Menyarankan Kementerian Nasional Menyarankan Obat tradisional Wow Banyak sekali Kata kunci Obat tradisional Ini sinyalnya Agak sedikit susah Permen 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 Aduh Formulasi Kesehatan Berita Oh aku cari Berita aja Ini aku cari Berita aja Ini berita Ini Ini yang nunggu kontennya Kok gak ngomong-ngomong Ini langsung Ini langsung Nyari konten Masalahnya Apa itu Obat herbal Daun sirsak Apakah itu Obat herbal Lanjut Saya ucapkan Terima kasih Untuk sahabat sehat Yang baru saja Bergabung Bersama saya Di acara Tembang Kenangan Indonesia Dengan lagu-lagu Pop Lawas Yang membangkitkan Kenangan-kenangan Kita di masa lalu Acara ini Saya persembahkan Untuk seluruh pecinta Ada lagu-lagu Tembang Kenangan Indonesia Sahabat sehat Bicara Obat-obatan herbal Obat-obatan herbal Ini adalah Produk-produk Yang terbuat dari Bahan-bahan alami Termasuk Obat-obatan herbal Yang kita sharekan Di radio kita ini Adalah Produk-produk Yang sengaja dibuat Dari bahan-bahan alami Seperti tanaman Buah-buahan Biji-bijian Atau akar-akaran Atau mungkin Kulit-kulitan Yang digunakan Untuk pengobatan Atau menjaga Kesehatan Sahabat sehat Obat tradisional Telah digunakan Dalam berbagai Budaya Selama ribuan Tahun lalu Sebagai metode Pengobatan tradisional Dan dulu Nenek moyang kita Sering Dikonsumsi Obat-obatan herbal Dalam betul kapsul Tablet Teh Dalam betul minyak Atau salep Obat herbal Berbeda dengan Obat-obat kimia Sahabat sehat Yang dikembangkan Oleh industri farmasi Obat kimia ini Biasanya menggunakan Bahan sintetis Atau bahan-bahan Yang dihasilkan Secara laboratorium Sedangkan Obat-obatan herbal Ini menggunakan Bahan-bahan alami Yang tidak melalui Proses kimia Yang rumit Banyak obat herbal Diklaim memiliki Manfaat kesehatan Tertentu Seperti bisa Meredahkan Gejala penyakit Meningkatkan Sistem kekebalan tubuh Atau membantu Mengobati Kondisi tertentu Ini ya Sekarang Banyak sekali Tapi jangan sampai salah Kalau memilih Obat-obatan herbal Itu Belilah yang kita Sharekan di radio Karena sudah mendapatkan Inci nidar Dari badan pengawas Obat dan makanan Dan juga Sertifikat halal Dari Macelis Ulama Indonesia Sekalian Yang mau tanya-tanya Seputar obat-obatan herbal Yang kita sediakan di radio Dan kita sharekan di radio Dan bisa dibeli di apotik Yang nama apotiknya Kita sharekan di radio juga Atau di agen-agen resmi Yang kita sharekan juga di radio Silahkan Konsultasi secara gratis Seputar obat herbal Atau mungkin seputar Keluhan penyakit Ke nomor HP dan WA Saya langsung Di nomor 0823 754 99 576 Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Sahabat sehat ya Yang namanya obat-obatan herbal Ini jelas beda Dan biasanya Kalau kita Mengkonsumsi Obat kimia Dengan obat herbal Ini harus diberi cara Antara Satu sampai dua jam Dua jam ini lebih bagus ya Ketimbang satu jam Jadi diberi cara Jadi diberi cara Antara mengkonsumsi Obat kimia Dengan obat herbal Agar manfaatnya Tetap kita dapatkan Jangan dicampur Secara bersamaan Nanti obat herbalnya kalah Karena kalau obat herbal ini Adalah alami Jadi tidak tergolong Dalam obat keras Dan konsumsi Obat-obatan herbal ini Biasanya dalam kondisi Perut kosong Agar lebih cepat Diserap oleh tubuh kita Seperti itu Baik sahabat sehat Sekali lagi Yang ingin konsultasi Kesehatan Atau mungkin Mau tanya-tanya Seputar herbal Seputar keluhan penyakit Atau seputar Obat-obatan Yang kita siarkan di radio Silahkan hubungi Nomor HP dan WA saya 24 jam Di nomor 0823 75499 576 Oke Selesai Sudah 13 menit Dapat 2 atik Lumayan Sedikit demi sedikit Lama-lama Menjadi Bukit Selamat menikmati Selamat menikmati